Membuat satu folder di Windows tentu merupakan tugas yang mudah. Bisa dengan klik kanan, new, dan kemudian klik folder. Atau bisa juga dengan shortcut, control, shift, plus n. Tetapi bagaimana jika kalian harus membuat banyak folder? Kalau dibuat satu persatu, pasti melelahkan dan memakan waktu. Di video ini kita akan membuat banyak folder hanya dengan satu kali klik. Ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk membuat banyak folder sekaligus. Yaitu bisa dengan menggunakan PowerShell, CommentProv, dan juga dengan ScreenBase. Nah, di video ini kita akan menggunakan ScreenBase. Karena cukup mudah dan hanya perlu menggunakan Novate. Tapi sebelumnya, kita perlu menentukan terlebih dulu struktur foldernya. Folder-folder apa saja yang kita perlukan untuk memasukkan file-file nantinya agar tersusun rapi. Sebagai contoh, disini saya sudah menyusun nama-nama folder yang akan digunakan untuk membuat folder dengan menggunakan Excel. Dan di kolom D ini akan saya gunakan sebagai nama folder nantinya. Jadi nanti kita akan buat 36 folder plus ada 8 folder yang berada di dalam folder set-down. Setelah kita tahu struktur foldernya, buka selanjutnya adalah membuat ScreenBase di kolom sebelahnya. Perintah untuk membuat ScreenBase adalah MD, yang artinya MacDirectory. Spasi, tanda kutip, nama folder, dan jika akhiri lagi dengan tanda kutip. Kita tidak akan mengetik satu persatu seperti ini, karena pasti capek juga kalau banyak. Jadi kita akan menggunakan rumus, pertama dengan, tanda petik, MD, spasi, tanda petik, tanda done, kemudian tanda petik lagi 4 kali, tanda done, dan pilih sel mana yang kalian menjadikan nama folder. Di sini saya pilih sel atau kolom D4, kemudian kasih tanda dan lagi, dan terakhir tanda petik 4 kali lagi, kemudian enter. Maka di sini sudah terisi ScreenBase yang akan kita pindahkan ke nama nantinya. Tapi ini masih belum ada termasuk folder. Karena di sini ada folder yang mau saya satukan ke dalam folder tanda, maka perintah atau script badge-nya akan kita ganti. Jadi khusus untuk semua di tabel nomor 1 ini, akan saya hapus dulu. dan kita ganti di sel E5 dengan rumus. Sama dengan, tanda petik, MD, spasi, tanda petik, tanda dan, tanda petik berkali, tanda dan lagi, kemudian pilih sel, nama folder, tanda dan, tanda petik, xx, tanda petik, tanda dan, pilih sel D5, untuk nama folder, tanda dan, dan terakhir tanda petik lagi 4 kali, kemudian enter. Kita seret saja untuk mengkopi ke bawah. Di sini ada yang kurang yang kita ulang, kita harus kasih tanda dolar di tengah sel D4, supaya nilainya tidak berubah. Itu ke bawah. Lalu kemudian dikopi. Oke, Aten, paketnya sudah jadi, sekarang kita buka Explorer, pilih mau disimpan di mana, nantinya folder-folder ini, misalnya, saya simpan di desktop, klik kanan, new folder, dikasih nama folder 2024, masuk ke dalam folder 2024, dan klik kanan, new, pilih teks dokumen. Nah, ini kita buka dengan nopet, klik kanan, open with a pet, copy street, ini kita buat dengan Excel tadi, kemudian kita save as, sesuai nama yang kasih apa, tapi yang penting di belakang namanya kita kasih dengan tanda TV back, dan di bawahnya ada save as type, kita pilih menjadi, all files, dan klik save. Jika sudah, kita hapus saja, yang teks, nopet biasa ini, dan tinggalkan script batch yang sudah kita buat tadi, sekarang, kita tinggal klik dua kali untuk menjalankan bentahan batchnya, dan, sudah, hasil, 36 folder, dan, 8 folder, yang ada di dalam folder, suset dah ini, telah selesai, kita buat skankus, hanya dengan, kerjak mata, terima kasih, buat yang sederhana subscribe channel ini, jangan lupa mencoba, dan, jangan lupa subscribe, terima kasih.